Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengar jawaban dari eksekutif tentang pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2021 kembali dilaksanakan pada Rabu pagi. Rabu 22 Juni 2022, DPRD Kota Jambi kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi di DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa selanjutnya komisi-komisi di DPRD Kota Jambi akan melaksanakan hearing dengan para organisasi perangkat daerah Kota Jambi. Kuna membahas kembali mengenai APBD Kota Jambi tahun 2021. Tadi sudah sama-sama kita lihat dan kita saksikan bahwa penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dan telah dijawab oleh DPRD Kota Jambi. Sekutip, insya Allah kami nanti melanggar, kita lebih kurang tanggal 27 akan melakukan hearing, akan kembali-kembali, kami lebih rinci lagi dan akan mempertanyakan lagi anggaran di tahun 2021. Terima kasih. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa semua pertanyaan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi sudah dijawab oleh eksekutif. Dirinya berharap dengan adanya perda retribusi dan peraturan pajak ke depannya, kinerja OPD di lingkup Kota Jambi dapat lebih baik lagi. Dari sebuah fraksi yang kemarin disampaikan melalui BIMINAN DPRD, ada tanggapan yang sangat konsumsi, terutama berkaitan dengan masalah pendapatan, menekankan agar optimisasi PAD. Insya Allah ya dengan Undang-Undang 1 2022 AKPDI yang sekarang, insya Allah akan berlaku di tahun-tahun depan. Sekarang kita singkat sedang menyusun juga peraturan daerah yang mengenai pendapatan pajak dan petribusi daerah, mengajuk pada itu insya Allah akan ada peningkatan-peningkatan dari pendapatan asli daerah. Dan yang mengenai belajar juga banyak fraksi yang mempertanyakan dengan jumlah gap antara 1,7 triliun dari 1,9, karena memang ada realisasi dari BDSM yang tidak semua disetujui. Terima kasih telah menonton!